Loli, siapa yang tidak kenal dengan anak dari Nikita Mirzani ini, yang memiliki nama lengkap Laura Meizani Naseru Asri? Loli, kelahiran tahun 2007 ini, merupakan seorang atlet panahan asal Indonesia. Loli, selain memiliki karir yang bagus, ia juga memiliki paras yang cantik. Hingga banyak para netizen, yang ingin mengetahui, pria yang pernah dekat dengannya, adapun pria-pria tersebut adalah. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa subscribe channel ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan video terbaru dari kami. 1. Fabian Muhammad Yaffa Loli, dikabarkan pernah berpacaran dengan anak Denny Cagur. Yakni Fabian Muhammad Yaffa Kabar tersebut terungkap, dari Loli sendiri, ketika menjawab pertanyaan dari pengikutnya di Instagram. Namun, hubungan mereka sudah berakhir. 2. Sean Alexander Loli, pernah berpacaran dengan anak dari Ola Ramlan, yakni Sean Alexander. Hubungan keduanya go publik, sekitar pertengahan tahun 2022. Saat masih berpacaran, mereka sering menunjukkan momen kebersamaannya, di media sosialnya. Hubungan mereka sudah mendapatkan lampu hijau, dari orang tuanya masing-masing. Namun sayang, hubungan mereka putus. 3. Pria Dewasa Loli, pernah dikabarkan berpacaran, dengan seorang pria dewasa. Kabar tersebut terjadi, usai tersebarnya sebuah video. Di dalam video tersebut, terlihat Loli tengah berdansa, dengan seorang pria dewasa. Sontak, banyak dari para netizen menduga, jika Loli berpacaran dengan pria tersebut. Namun, lewat akun Instagramnya, Loli memberikan klarifikasi, jika pria tersebut, merupakan kakak dari teman dekatnya di Inggris. Dan, ia juga mengungkapkan, jika dirinya dan pria tersebut tidak berpacaran, karena berbeda usia. 4. Antonio de Dola Lantaran, kerap terlihat dibela oleh Antonio de Dola, ketika Loli berseteru dengan ibundanya, yakni Nikita Mirzani. Banyak dari para netizen yang menduga, jika Loli dan Antonio de Dola, mempunyai hubungan istimewa. Apalagi, Loli tak segan-segan, mengganti nama di akun media sosialnya, dengan nama de Dola. Namun, Loli mengklarifikasi, lewat siaran langsung di media sosialnya, Ia mengatakan, untuk kalian yang bilang aku pacaran sama Tony, please otaknya di mana, di dengkul. Di mana, di Pluto, ucapnya dengan nada tinggi. 5. Fadel Bajideh Saat ini, Loli tengah berpacaran dengan Fadel Bajideh. Fadel Bajideh, merupakan seorang dancer, dengan genre hip-hop new style, dan ia juga seorang artis TikTok. Keduanya sudah saling kenal, sejak awal tahun 2023. Dan, pada Juli tahun 2023, mereka resmi berpacaran. Diketahui, keduanya kini tengah berpacaran secara LDR-an, Inggris Indonesia. Itulah, pria-pria tampan, yang pernah dekat dengan Loli. Terima kasih telah menonton, jangan lupa subscribe channel ini.